Intro Selamat datang kembali di Beran Cuiti Kali ini saya menyapa anda Kita ada di Sugar & Spice Di Intercontinental Jakarta Pondok Indah Sudah kita hidangkan menu iftar nih Sebentar lagi kan teman-teman akan berpuasa Untuk memberikan inspirasi Aduh mau buka puasa dimana ya Sugar & Spice Beberapa menunya nih kita kasih lihat ya Ada dolma sebagai appetizer Cold Meze Fried Vietnamese Spring Roll Tom Kagai Terus main course nya Ada Moroccan Lamb Grill Chicken Suarma Ini dia Chicken Suarma Terus Beef Tenderloin Orange Sauce Ini ada Salmon Ada Chili Grape Jadi rupanya Sugar & Spice ini Cater menu makanan Indonesia Kemudian menu Asia Sampai menu Middle East Seru ya Semua delikasi yang cantik Kita siapkan untuk menyambut tamu istimewa kita Dul Samatiza Hai Hai Selamat datang di show Terima kasih 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 kayak gini ya, apalagi yang telah terbatkannya entertain, mungkin ada tapi biasanya bawa mbak, bawa asisten dia tuh dengan siapkan sendiri, wah ini jodoh gue nih, kayaknya disitu ya terus pas nungguin dia lagi doa gitu, jaya masih ada ya di barat ini cewek langka nih, spesiesnya ya, di generasi zillennial ini spesies langka nih harus dilestarikan, kalo bukan aku siapa lagi, aku lestarikan kalo bukan aku siapa lagi, serem juga ya dia takutnya kan dilestarikan sama yang lain kan takut gitu iya, itu mah dia sebetulnya pengen buru-buru aja memiliki lo Tissa, jadi ngomongnya gitu tapi kalo Tissa sendiri, apa yang membuat Tissa ya mau lah gitu, menerima kan awalnya cuma pikiran jadi temen aja nih, ternyata dia bilang suka nih gitu kebetulan tuh aku tuh, ntar dia GR Kak kebetulan tuh aku memang sudah mengikuti perkembangan Dul Jailani tuh udah lama jadi aku tuh emang ngefans sama, bukan, maksudnya idola aku tuh, main crush tuh show gondrong terus yang bad boy, nah aku tuh nyari nih di Indonesia ada ga sih yang seumuran aku tuh yang seperti itu nah, ada lah Dul Jailani, nah aku tuh sempet ngikutin karena dia juga ngefans sama Nirvana, aku juga ngefans sama Nirvana terus The Beatles juga, jadi padahal Nirvana tuh bukan umuran kalian kan, Nirvana tuh sederhana iya, jauh banget ya, sederhana iya, 90s ya jadi aku sempet kepo, penasaran, cuman karena bidang kita tuh beda banget di musik aku film, jadi kayaknya ga apa ya, ga ada kemungkinan untuk bertemu deh eh ternyata pas pandemi, alhamdulillah mungkin jalan dari awal, kita sama-sama suka musik, akhirnya dia ngajakin aku cover bareng pandemi love story juga pandemi pandemi love story ada juga tapi aku agak ga studi kalo dia nyarinya bad boy, aku kan pretty boy gitu aku pretty boy kalo dibilang bad boy gitu tampilannya doang ya mau dijubit ga pake crepe pake chili crepe diwakilin ya iya, tampilannya aja bad boy, tapi sebetulnya pretty ya hatinya gitu ya dulu iya, bener iya, bener dan pas ketemu tuh, pas pertama kali ketemu tuh ga nyangka tuh dia orangnya bener-bener sopan, terus menghargai orang banget, alhamdulillah, terus lucu, dan kita kalo ngobrol tuh kita kalo ngobrol tuh nyambung gitu, kalo misalnya ngomongin musik nyambung, ngomongin apapun juga nyambung jadi boleh dibilang sebetulnya musik yang mempersatukan kalian ya tujuh dari tepatnya art sih ya art seni ya, aku juga suka film gitu jadi kalo dia lagi syuting tuh kadang suka, oh ternyata ada yang namanya props ya ada yang namanya reading, aku baru tau semenjak kejadian sama dia gitu oh, jadi sebetulnya ga cuman tiba-tiba dateng untuk memperhatikan pacar aja ke lokasi tapi sebetulnya dulu juga menyerap ilmu dan memperluas pengetahuan mengenai seni ya saat lu berkunjung wajib dong, apalagi seni mencintai ooooooh jadi yang paling wajib gitu dia batalkan semua dessert ya, sore hari ini kita upload dessert, saudara-saudara, saudara Dul Jailani manis alalalala oke oke oke, nah bicara mengenai art kan tadi Dul bilang art lah gitu ya mempersatukan kan kalian sangat muda ya dari kapan sih Dul dan Tissa tau bahwa seni akan menjadi pilihan hidup, karir, dan kecintaan kalian? aku pribadi ya aku pribadi ya itu dari 13 tahun jadi dulunya itu sebenernya kayak robot aja kayak robot disuruh orang tua main musik sampai 13 tahun itu suka sama Kurt Cobain Nirvana tadi, that's why aku suka banget sama Nirvana because they changed my life a lot itu jadi waktu suka Nirvana tuh wah aku pengen buat band this is my jalan hidupku saya kira aku buat band keterusan sampai 2016 masuk ke industri musik jadi ya seni itu udah menjadi insya Allah jalur rezeki sih jadi ya kita pelajarin juga sistem di dalamnya dimana jadi ya 2013 sih bener-bener banget, into it gitu ya apa dari Kurt Cobain yang lu suka banget Dul dan menurut lu gila monumental tanpa orang because he broke all the rules jaman itu jaman itu kan kayak misalkan sekarang tuh ada oh branding itu kayak gini market kayak gini, main musik kayak gini komunikasi gini tiba-tiba Kurt Cobain dengan beraninya merubah itu semua dan dengan konsisten ya dengan konsisten dengan berani merubah itu semua dan akhirnya album Nevermind itu ini bukan aku yang ngomong ya ini data itu ya itu menjadi puncak nomor satu menggeser Michael Jackson pada saat itu dan pengaruhnya pada generasi itu luar biasa Nevermind itu akhirnya kita kenal ada musik 4 chord, song, rap, prechorus song, rap, prechorus ending itu Kurt Cobain itu sih dia bisa konsisten in his own way kalo kata Frank Sinatra I did it my way my way gila lompat berapa generasi itu ya dari Kurt Cobain Frank Sinatra terabisi siapa lagi nih ya kan itu sih Cobain makanya cobain aja beda lagi gila kalo Letisa sebetulnya kan aku liat ya filmografi kamu di wikipedia kamu tuh sangat produktif banget Alhamdulillah you are one productive actress rasanya tuh tahun tuh lebih dari satu kayaknya karya kamu iya kan kamu sendiri menemukan kecintaan pada dunia acting awalnya gimana sih awalnya juga jujur aku bingung dari mana kak apakah aku tuh ada darah seni di apa di nenek moyang atau segala macem ternyata tuh pas dicari dari keluarga sih ada cuma satu gitu dari ayahku yang memang suka nonton film terus pernah juga coba casting jadi lawan mainnya Roma Irama dulu akhirnya digantiin sama Yati Octavia karena aku tuh bener-bener masuk ke darah seni ini eh masuk ke dunia entertainment ini tuh bener-bener kayak gak disangka-sangka gitu awalnya cuma karena aku suka nonton film terus emang seneng tampil gitu seneng joget-joget sendiri terus kayak seneng ngaca nah cuman kedua orang tuh aku tuh bingung untuk menyalurkan bakat anaknya kemana karena gak ada linknya nih gitu akhirnya emm tiba-tiba waktu itu aku ketemu sama salah satu aktris silik namanya dia Imut sekarang dia Anissa dia punya salah satu production house yang dimana bisa menyalurkan bakat-bakat anak-anak kecil tuh disitu karena aku casting disitu ketemu lah sama link manager ini link agency ini dan aku tuh rajin tanpa paksaan orang tua bener-bener keinginan diri bener-bener kemauan aku terus selama kelamaan kayak jadi nyaman aja sih di dunia kayak gini ketemu sama orang baru, ketemu sama karakter-karakter baru dan aku juga kalo disuruh milih mau kerja apa sih selain acting bingung juga karena ini adalah salah satu bagian dari hidup aku gitu oke apa yang mendorong apa ya urgency produktivitas kamu gitu kok kayaknya iya loh ya pacarnya tuh lucu banget loh lalu sadi kok sering tampil di hatiku haiii itu gak acting sih itu jujur ya ntar dikira sandiwara yang aku coba bayangin ya yang aku coba, Tiso kok kamu gak makan supnya udah ya ganti yang lain boleh ini tinggal dipilih langsung ini kitain aja ya ini mau izin lah ya takut interrupting kan oke ini ayam itu ikan ikan ini aku itu Dul gak perlu diajarin kalo itu Dul, dia kan sibuk banget kalian pacarannya gimana sih? film, webseries, sinetron oh iya i'm not saying kalo kamu gak sibuk cuman maksud aku, aku baca wikipedia wikipedia nya dia aja capek dia yang ngerjain kadang aku aja nonton dia shooting aku capek jadi bisa gitu aku kok nonton, dengerin dia rekaman capek juga ya kita fleksibel aja sih kadang juga maksudnya kita jangan sampe mengganggu ya hubungan ini tuh mengganggu banyak gitu kan banyak sekali yang aku liat gitu walaupun mungkin aku sempet mengalami tapi gak sadar gitu ya relationship itu mengganggu keluarga, hubungan sama keluarga kedekatan keluarga misalkan semenjak pacaran jadi jarang ketemu ibu terus ada juga pacaran mengganggu kerjaan pas udah pacaran cuci mulu gak pedak-pedak nah kita tuh dari dulu tuh agak gak suka ya kita kalo mau pacaran ya manfaatnya yang banyak bukannya kita pas pencari apa ya bukannya kita perhitungan ya tapi kan yang namanya buang-buang waktu itu males gitu kan jadi ya itu sih prinsip kita yang penting gak ganggu kerjaan yang penting gak ganggu keluarga yang penting malah kalo misal dengan pacaran diundang tuki gitu kenapa enggak gitu dengan dibayar kita bisa membawa berkah yang lebih banyak kenapa enggak sih dan alhamdulillah ya mungkin ada ya mungkin ada bucin mungkin ada ini wajar lah itu ya namanya perasaan perasaan yang anak muda ya tapi kita tetep tau arah pulang waktu itu begitu kemudinya udah gak lurus kita masih bareng-bareng oh ini lagi tau batas sih sebenernya tau batas juga nah itu akan menjadi topik yang menarik tuh ya batasan pacaran zilenial nih kayak apa nih ya break dulu supaya kita bisa cicipi beberapa makanan yang lain we'll be back kita lanjutkan kembali branch with the bersama Dul dan juga Tisa tadi dulu pas tuh kita sebelum break bilang pacaran itu harus membawa manfaat yang penting jelas aja batasannya yang aku pengen tau batasan kalian dalam berpacaran itu yang ngajarin orang tua atau kalian sendiri yang merumuskannya tuh bisa ketawa paling awal sih pastinya orang tua sih Kak karena kan orang tua tuh gak akan menjermuskan anaknya ke arah yang tidak baik kan pasti dia selalu apa ya ngingetin mana yang bener mana yang salah kalau udah kelewat batas pasti akan apa ya ibaratnya ditarik nih ini nanti dikasih tauin kayak gini yang salah cuman Alhamdulillah kita sendiri sadar gitu akan batasan itu jadi mungkin dari dulunya sendiri yang kadang kalau misalnya aku sudah kelewatan batas atau suka apa ya over dia suka ngingetin sebaliknya begitu kalau misalnya duel kelewatan aku yang ngingetin jadi kita saling ngingetin supaya kita bisa selalu berada di jalan yang pas gitu jadi pacaran tapi positif tetep nilainya nilainya mudah-mudahan banyak yang positif ya kalau bagi aku sebenarnya kita ya udah kelewat batas namanya juga pacaran haram bener juga sih namanya kata agama islam pacaran tuh haram tapi gini banyak juga kok berkah di sela-sela keharaman contoh banyak contohnya ada orang minum alkohol mabuk terus denger suara azan nangis itu kan berkah di sela-sela keharaman kalau aku boleh mengasumsikan ya ini asumsi ada orang yang lagi mabuk inget sedekah dia sedekah lagi mabuk yang penting kan niatnya gitu kayak aku lihat mata seseorang jina juga kalau ngomongin agama ada jina mata tapi kan ya namanya manusia gitu kadang-kadang masih mabuk kadang-kadang masih pacaran kadang-kadang masih membohongi kalau aku sih yang penting apa ya tidak berlebihan gitu gak berlebihan gak merubikan ya kayak Tissa bilang tadi ketika aku sudah mulai melewati batas ya Tissa ingetin aku batas apapun itu walaupun emang kita ini pacaran sebenarnya sudah melanggar batas gitu pacaran aja iya tapi kan paling tidak ada rem-rem yang lain gitu ketika Tissa yang ya kebalikan lah sering mengingati karena aku tuh dididik sama ayah itu gak ada hitam gak ada putih maksudnya adalah betul ayah itu gak pernah ngelarang kamu mau kamu minum alkohol atau mau pacaran atau mau apapun itu karena itu gak mungkin bagi manusia manusia itu kan tempatnya salah dan dosa gitu ayah hanya bilang ayah cuma mau ingetin jangan berlebihan dalam apapun itu karena Tuhan tuh gak suka sama hal yang berlebihan juga Nabi Muhammad gak suka sama hal yang berlebihan jadi ya selama itu gak berlebihan selama masih banyak manfaatnya kenapa enggak gitu ya yang berlebihan cintaku pada Tissa gitu nah itu kan tau oh ini berlebihan nih ya gak bener nih berarti sampe harus direm lagi kita pandai-pandai mengatur perasaan aja sih gitu dan tentu kata Tissa juga tentu dengan restu orang tua bimbingan orang tua gitu setuju itu juga yang yang aku kagumi melihat Dul sama Tissa gitu kalian tuh sangat terbuka terhadap gaya pacaran kalian kepada orang tua masing-masing bahkan cenderung melibatkan gitu kan kita seneng ya ngeliatnya ya dan itu bisa menjadi contoh buat orang tua di luar sana yang punya zilineal yang udah mulai deg-degan aduh bentar anak gua pacaran gimana ini SMP SMA ya gitu soalnya orang tua-orang tuanya kan inget jaman lu dulu waktu masih anak-anak kan lu pada badung-badung sekarang kan aduh anak gua ntar gimana aduh sarkas ya jangan-jangan anak gua ntar kayak gue nih gitu waduh yang aku pengen tau dari Tissa karena kan katanya melindungi anak perempuan itu jauh lebih sulit pasti apa batasan yang diberikan orang tua ke Tissa ketika tau oh Tissa udah pacaran nih gitu sebenernya hampir sama sih kayak apa yang diajarin ayahnya dulu yang apa yang apa didikannya itu agak hampir sama gitu jadi mereka tuh bukan yang terlalu mengekang melarang menuntut harus kayak gini deh nanti kamu kalo udah punya pacar nanti sama pacar kamu pacar kamu harus berbuat seperti ini ke kami gitu jadi mereka tuh lebih ke mendoakan meniklaskan dan justru malah semakin bertambahnya umur mereka cuma kasih warning-warning aja nih nanti kalo misalnya kamu ngakuin ini kamu akan gini tapi kalian kan sudah tau mana salah mana benar jadi apapun yang kalian lakukan itu sudah menjadi tanggung jawab dan resiko masing-masing gitu jadi bukan melarang malah justru yaudah silahkan asal tau batas gitu anak kan semakin digituin semakin mikir ya kalo dilarang malah makin mencoba iya kalo aku semakin dilarang semakin membangkang nah itu aku tuh sama sih sebenernya jadi maksud dilarang jadi mama tuh bukan yang mama papa tuh bukan yang kayak juangan ini juangan ini justru malah udah coba aja nanti kalo misalnya kalian udah tau nih resiko yang kayak gini ya ditanggung jawaban kalian udah ngakuin apa yang kalian tanam itu yang kalian dapatkan itu sih kalo kakakak bunda ya setuju nah kakakak bunda juga harus mengistimewakan pisang ayah pisang ya setuju setuju bener-bener tisa kan pengen lemnya cuman dari tadi dia ragu-ragu untuk bongkarnya tuh Dul nah sudah kebongkar seperti kamu membongkar-bongkar hatiku aduh dah mohon maaf pemirsa ini tidak ada ngar putih yaudahlah pake stand up aja ya guys iya padahal ya aku inget waktu live instagram sama Tisa terus kan i found out kalo kamu tuh ternyata seorang penulis ya kan aku bilang gini ih kamu tuh pantesan ya bahasa indonesianya kalo nulis caption sama ngomong enak ngedenger Dul wuh dia lebih putih dari kamu ya oh my god dan bahasa indonesianya juga gak kalah kece loh dari kamu baku ya baku sampe dibilang ketuaan kadang-kadang masa? orang kalo bercandain kamu begitu? hmm old soul gitu katanya old soul awal sih tersinggung tapi sekarang yaudahlah yaudahlah gitu emang gue gini gitu oke mah apa tuh bahkan pas ketemu dulu tuh kayak aduh nih kok gayanya kayak bapak-bapak ya gak kayak seumuranku gitu ngomongnya mulanya dari mana ya ternyata pas aku sentil dikit udah dapet deh gitu kliknya gitu emang menurut kamu what make you an old soul apakah memang karena kamu suka musik enggak sih enggak sih enggak sih tengkrongan kali ya tengkrongan kali ya tengkrongan kali ya aku tuh dari kecil tuh kan homeschooling dari SMP oke nah itu banyak nongkrong sama om-om gitu mungkin ya iya iya jadi kadang-kadang pas nongkrong sama yang sebayaan kayak kemarin abis reunian keluarga itu kalau dibilang sama konaan kadu sekarang tua banget oh iya iya terus gimana aku harus kembali mengimbangi oh iya iya i'm still 21 oke forever 21 gitu ya iya iya jadi ya tapi yaudahlah kadang di lebih-lebihkan dikurang-kurangkan dibuat-buat enggak bagus juga ya apa adanya aja aku mah apa atas juga oke kalau gitu kita mau ngomongin masalah usia nih ya di usia yang gini kan memang lebih seru-serunya apa sih goal dari seorang Dul sama Tissa dalam hidup dalam hidup dan disperse ya kak kalau aku pribadi jadi aku sempat punya pengalaman kak waktu di awal masa pandemi berlangsung ya tepatnya itu 2020 awal jadi aku tuh menjadi orang yang apa ya bisa dibilang terplanning gitu abis ini mau ini abis ini mau ini aku sampai buat please tahun ini aku harus kayak gini gini segala macam eh tiba-tiba buyar pandemi berlangsung nah sejak saat itu aku tuh dapet dapet pelajaran gitu bahwa segala sesuatu tuh gak usah terlalu dipikirin dan terplanning jadi ngalir aja terus jalanin aja apa yang ada di depan mata sekarang nanti kan pasti berkah akan datang dengan sendirinya gitu gak perlu dicari kalau misalnya kita tetap berbuat baik gitu sama sesama jadi sejak saat itu kalau misalnya ditanya 2022 goalsnya apa nih apa ya yang ada aja deh gitu dijalanin gitu karena pandemi kemarin tuh bener-bener merubah mindset mindset aku tuh dan list aku tuh beliar semua Kak jadi dapet pelajaran dan sebel pastinya kan walaupun sebagai orang yang suka bikin rencana kan kesel ya gitu sedih banget lah kok ini gak jadi itu gak jadi yaudah kayaknya yaudah deh apa yang dikasih aja gitu kata dulu pandemi merubah mindset kalau perubahan mindset kan jadi gitu gara-gara pandemi kalau kamu sama sama sih kita sering diskusi ini kenapa ya banyak orang yang semakin ngejar dunia malah mereka gak dapet tapi kita lihat ada kiai-kiai yang kerjaannya ngaji iya maja mbayang di kamarnya uang dateng kepada mereka gitu kenapa ya gitu itu gini ya kita gak tau jawabannya ya karena kiai sama kita beda gitu tapi akhirnya ilmu yang bisa didapetin kadang kita manusia ini kan ya kalau bisa kembali ke agama itu ikhtiar dan doa ya kan doa dan usaha yaudah usaha aja yang deket-deket misalkan hari ini usaha yang deket-deket ya betul ya kan yaudah berarti hari ini gimana acaranya aku bisa syuting memberikan seluruh energiku di ruang dan waktu yang ini agar semuanya happy agar tidak telat agar gak ada yang sakit hati dengan ucapanku ya akhirnya sudah bikin yang deket-deket aja ya jadi kadang bener kata Risa semakin kita nge-plan bukankah rezeki itu di luar prasangat dan praduga gitu jadi yaudah kita bersyukur aja karena kita yakin banget kalau kita udah bersyukur dan menikmati dan berdamai dengan diri sendiri apalagi berdamai itu kan luas artiannya berdamai dengan kekuranganku yang kayak gini berdamai dengan oh kekurangan keluarga aku berdamai dengan kekurangan tisa dan banyak itulah aku yakin sih Allah akan lebih memberikan diri kematian banyak seperti akhirnya Tisa dia ini datang menjadi berkah di hidupku punchline kayaknya yang cocok di stand aku medik ya iya maksudnya itu selalu klimaksi ya terakhirnya ada gitu ya kadang kita pengen sesuatu contoh nih kayak aku baru kemarin aku pengen nanti kalau aku manggung gini 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 tapi aku lupa beli Spencer piranti buat manggung itu buat alat sepenuhnya jadi kita kadang ingin jauh tapi kita lupa yang deket malah lu pak jadi piring aja gue di piring gak bisa bener gitu kadang tidur aja bangun gak beresin tempat tidur gitu kadang ekspertasi gak sesuai realita gitu kadang kita pindah dibilang orang seperti apa tapi realitanya kita busuk gitu jadi yaudah deh deket-deket aja ini dan jangan lupa sedekah juga ya biar Tisa dateng UUT ujung-ujungnya Tisa bisa buat ku UUD ya ku UUD ujung-ujungnya dulu undang-undang dasar nah kali ini pancerinnya di kamu ya sekarang ini kan juga apa ya banyak yang mengakui bahwa anak-anak muda zaman sekarang tuh hebat-hebat mereka berkarya kemudian akhirnya UUD setiap karya kan pasti pengennya pekerjaan pasti pengennya ada penghasilan ada income terus yang juga ramai menjadi diskusi orang adalah anak-anak muda zaman sekarang itu pintar banget mengumpulkan kekayaan at a very early age bener banget kak nah pengen tau nih inside-nya zilenial kita ini do you guys mengincar kekayaan itu gitu mengincar kekayaan pengen nih jadi filthy rich pengen jadi crazy rich young and rich hmm iya gak usah munafik ya kita pingin pasti ya mau Tisa dulu atau aku dulu kamu dulu aja ini dari pengalaman ku pribadi ya iya sangat-sangat pribadi kadang ketika kita jadikan uang itu sebagai tujuan kita mau kayak raya tapi tujuannya kan apa gitu seperti kita tentu ada di ruangan ini ada ada main purpose dong ya kan dari komunikasi kita ini ada purpose-nya apa nah sama aja kayak nyari uang gitu atau kerja main musik main film ini tujuannya apa dari pengalaman ku ketika uang dijadikan tujuan nanti jadinya bumerang jadinya melayang dimabuk kepayang gitu kan jadi ya bumerang gitu jadi kadang kita berharap uangnya 20 juta cuma dapat 10 juta kita udah men-skenariokan explore kita peliang gitu jadinya malah ya udah deh uang itu bonus aja ya bonus dari apa yang kita lakukan gitu aku yakin kalau kita udah bisa mengerjai dengan penuh keikhlasan apa itu ikhlas maksudnya senang happy capek wajar ya tapi tetap happy dan akhirnya tujuannya akhirnya apa membawa manfaat bagi banyak orang ini pribadi ya nanti uang datang sendiri kok gitu kalau aku ya karena aku sempet mengalami ketika aku ngotot ingin A sampai Z tapi gak dapet uang giliran aku sudah melepaskan itu semua uang datang sendiri cuman terhadap keinginan iya when we melepaskan oke deh oh keinginan ini juga bukan milikku keinginanku juga milik Allah gitu kan udah deh aku cuma ini bukan milikku gitu ketika aku melepaskan semuanya malah ada tawaran salah satunya duet temat isa salah satunya lagu romantan banyak deh apa jangan-jangan ini rumus jadi melepaskannya itu sih jadi lebih tujuannya ini apa gitu pengalamanku ketika uang menjadi tujuan sorry hancur bisa berantem sama kanan kiri saling sikut tapi ketika manfaat sebagai tujuan uang datang sendiri itu pengalamanku gak tau kalo tisa oh aku aku udah melempar gitu pengen tau tisa dong kalo aku sebenernya hampir sama juga sih kayak jawaban dulu jadi kalo aku berdasarkan waktu itu pengalaman sebenernya uang itu kan sama aja ketika kayak kita tuh dapet iyalah atau penghargaan ya hampir sama lah gitu konteksnya nah jadi ada satu momen waktu sekitar aku umur 12 tahun aku tuh bener-bener syuting yang tadi dulu bilang ikhlas terus kayak main bener-bener gak apa ya tujuan syuting tuh buat dapet duit atau segala macem eh malah akhirnya timbal balik ke aku aku dikasih penghargaan dan itu kan sedangkan itu aku bener-bener gak gak ada niat untuk kesitu gitu jadi justru kalo misalnya kita syuting tuh buat dapet penghargaan atau dapet uang segala macem nanti malah dibalik sama Tuhan tuh malah justru ya gak dapet itu gitu jadi yang penting sih ikhlas dan enjoy kerja tuh harus nyaman dan enjoy gitu jadi bukan semata-mata karena uang aja sih gitu karena kalo semata-mata karena uang tapi di dalam proses itu gak enjoy gak nyaman juga sakit sendiri gak ada betul apa-apa gitu karena bagiku uang atau dunia tuh kayak perempuan kayak gini terobek kalo aku deketin pisah gitu semakin aku kejar oh uang oh dunia semakin dia berpaling gitu tapi semakin aku tarik ulur kayak layangan ya ketika dia badai aku ulur gitu ketika aku berpaling gitu pisah malah ngeleg mas Dul malah aku ngeleg ya usah ya kadang ada gak maksudku adalah ya bahwa dunia tuh kayak perempuan semakin dikejar ya akan semakin berpaling tapi semakin engkau berpaling semakin ia akan mengejarmu bonus jadinya uang itu itu aku temen-temen ya kata Dul uang itu bonus jadi udah gak boleh lagi tuh kita ngomong ya aku tuh kerja cari uang enggak inget kita kerja gak cari uang kita cari bonus loh sama aja cari berkah oke kita break dulu karena kita mau ganti nih makanan kita dessert ya oke dessert sesi penutup ya nah sekarang ini menu dessert dari intercontinental jakarta pondok india kelepon cake terus ada estela yang dijadikan tablet aduh ini rupanya kreasinya dari chef kim panges tuh chef kim you know i'm a big fan of you right ini pasti akan enak sekali monggo lho oke terima kasih ya intercontinental sama-sama dong dan bazar semoga berkah gitu tadi kita ngomongin berkah gitu kan semoga berkah buat mereka ini apa ya kak ini bener-bener lucu itu tuh kayaknya pasti dalemnya tartlet gitu deh coba ya kita coba ini bentuknya kan seperti buah manis coba gigit deh gigit oh namanya lucu itu dessert khas Thailand yes enak banget kalau di kita tuh kayak onde-onde gitu ya coba coba bener gak? coba indul coba indul aku yang boleh pakai tangan boleh ini abu naga ya iya sepertinya apa dalemnya keke gitu gak sih enak enak betul enak sederangan tapi emang tepat bener-bener gak salah gak salah gak salah kalau gitu aku pengen ini doang minta kalian membandingkan dan men-describe yep gaya pacaran Dul sama Tissa sama gaya pacarannya Alisa sama Al waduh itu juga udah pernah wawancara Alisa kan tadi kalau Tissa gini waktu itu syuting sama Alisa ya kak iya kayak apa sih bedanya gitu apakah i don't know ini untuk fun gitu gini ya mungkin kalau membandingkan atau nanti jadinya narsis gitu iya iya misalkan iya gue lebih keren gitu orang gue lebih busuk gitu kalau gue juga bilang gue lebih busuk kadang gue juga lebih keren gitu jadi mending netizen yang mending kalian gitu yang membandingkan tapi kalau dan mungkin kan kalau dari segi kita lihat dari umur ya umur dan lama pacarannya kan memang lebih lamaan mereka ya mereka sekitar 5 atau sekitar 6 tahun gitu jadi mungkin pengalamannya pastinya lebih banyak daripada kita berdua ini aja mau describe apa sih gaya pacaran kita tuh kayak apa sih gaya gaya apa ya apa adanya aja deh gitu aku suka itu that's it apa adanya yang dulu kayak gini beneran emang orang aslinya kayak gini aku juga kayak gini gitu jadi gak ada yang di jadi kita gak mau jadi toxic gitu kan nanti kalau kenapa kalau toxic jadi anxiety aduh jaksel banget jadi jadi apa insecure mau lanjutin ke Dino kata-kata kalau udah anxiety udah insecure jadi cashless nanti nah kita nih amet amet jangan sampai pacaran kita nih membuat cashless kalau bisa nambahin cash nanti curhat ke IG story deh iya kamu tuh di keluarga kamu yang jadi badut selalu kalau kumpul gak sih dulu iya jadi badut karena dia kayaknya ikut not help himself to make jokes gitu ya iya dulu sebenernya gak gitu-gitu amat gak tau nih baru-baru iya enggak dulu sebelum sebelum kenal sama aku dia jaim sekarang pas udah karena aku dia kebawa extrovert aku aku ya sekarang malah jadi ngikutin dia gitu malah jadi lebih pendiam daripada dia gila ya aku dari tadi ngobrol sama Dul ya Tisa juga tadi bilang kak tadi aku baru liat tuh di instagram yang di tag orang long way back then aku pernah wawancara Dul Dul nyanyi tadi aku nanya di instagram ada yang nge-tag di talk show aku iya itu kan kamu masih kecil banget dan kamu tuh gak se-goofy sekarang kalau sekarang tuh kan kamu kayaknya tukang bercanda banget gitu waktu kecil tuh kayaknya dium aku sama aku gak bercanda ya serius ya semua oh baru kamu gombal gitu gak jadi deh ditutup celahnya gak saya emang suka bercanda aku serius kok sama kamu tapi itu yang Tisa bilang dulu aku ini kita ngomongin sekali lagi gaya pacaran kita ya dulu aku aku sangat mendiam banget semenjak ketemu Tisa menjadi extrovert berarti itu kan siapa yang bersama siapa yang disamping kamu itu kan sangat-sangat menentukan siapa kamu gitu jadi kadang gaya pacaran kita ini gak lepas dari nasihat orang tua gitu orang tua kan banyak bisa ibu kakak bisa teman-teman yang lebih di lebih tua setahun aja menurut kami orang tua gitu yang lebih berpengalaman juga menurut kami orang tua gitu ya banyak nasihat hati-hati kalau nyari pacar gitu contoh waktu aku kenapa aku yakin sama Tisa karena aku insya Allah yakin Tisa ini bisa jadi pacar yang membawa rezeki gitu jadi yaudah deh dari situ kan enak jadi aku bisa percaya apapun aku nanti jadinya pasti insya Allah aku yang lebih baik gitu ya dulu aku sering ngajak-ajak dia ke kondangan ke acara-acara apa ayo dia tuh kayak jadi pelasuanmu gitu ya terus ke mall aku sengaja untuk ajak ke tempat yang memang rame pengunjung gitu supaya dia tuh bisa lebih terbiasa ketemu sama orang yang karakternya beda-beda makin aja deh sekarang gini bawel iya malah dia yang jadi pendiem kok aku balik sih kan itu keren kali kan katanya gitu saling mempengaruhi kan iya itu kami percaya sih jadi emang kita tuh gaya pacaran yang nggak lepas dari petua orang tua itu bener banget gitu yang aku juga ingin tau ya karena kan dul dan keluarga tuh aktif sekali membagi konten kehidupan kalian sekeluarga di sosial media di youtube terutama is it true bahwa ada satu kesempatan redaksi kita bilang kalo kamu tuh sebetulnya nggak nyaman kemana-mana diikutin kamera kamu tetep pengen ada space pribadi yang kamu miliki gitu nggak semuanya dibagi itu bener banget bener banget nggak usah gitu bundaku sendiri aja udah tau kalo aku sebenernya nggak nyaman tapi gini mau sampe kapan kita egois sama perasaan kita sendiri gitu kan kayak contoh aku kan masuk yang nggak nyaman gitu kalo diundang di acara TV terus lebih banyak gimmicknya daripada berprestasi berprestasi itu apa kan contohnya nge-ban bagi kita itu sebuah prestasi nge-ban sebentar maaf pak ada keleponnya ini enak banget loh enak kan keleponnya iya enak banget nggak enak aja enak banget enak banget iya jadi tapi mau sampe kapan gitu karena kita nggak suka akhirnya itu menjadi apa ya bad vibes kalo kata anak Jakarta gitu ya dan membatasi diri kita juga gitu ya iya membatasi potensial contoh misalkan aku nggak suka acting tapi kalo aku diperbudaki oleh rasa itu terus gimana dong aku mau ngasih makan asisten ku mau ngasih makan brentin yaudah deh bisa apa nggak paling jelek dibully netizen yaudah deh syuting gitu ya bener dibully netizen abis itu jelek tinggal jelek kacau sayang Risa Biani udah bagus-bagus rusak sama Dul tapi bagi aku it's not the point gitu the point yang tadi yang aku bilang yang penting aku dan temen-temenku ini yang kerjaan aku bisa makan jadi mau sampai kapan kita diperbudaki rasa trauma contoh aku masih nggak bisa nih sampai sekarang lihat darah atau lihat keterasan di sebuah film tapi mau sampai kapan gitu karena aku ini nggak suka sementara dia agak suka film gitu mau sampai kapan action mau sampai kapan karena trauma aku akhirnya karena trauma aku bisa nggak nonton film horror atau film action karena aku harus adaptasi gitu aku harus adaptasi akhirnya kemarin kita nonton film N film nonton acara tinju yang bener-bener depan muka aku tuh tak tak loh darah di mana-mana udah 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 dimampu kepayang tapi ya gimana gitu kita harus adaptasi emang ada benernya nggak nyaman tapi aku rasa kalo kita bisa menahan diri nanti kita diberi yang lain kok kan itu kan kita tidak akan diberi jika kita tidak menahan diri yang salah satunya ya menahan diri untuk tidak terikut sama perasaan-perasaan yang sebenernya aku tuh ngobrol sama Dul ya Tissa ya kalo sama Tissa kan aku udah pernah live Instagram gitu ya kalo sama Dul kan baru kali ini kan yang beneran gitu aside yang waktu dulu dia masih 7 tahun dan nyanyi ya ini banget ya deep thought banget gitu orangnya tuh iya loh Dul kamu tuh hebat loh wawasan kamu tuh pemahaman dan perspektif kamu tuh luar biasa loh amin 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 yang aku pengen tau tuh what made you this way gitu apa yang kamu baca siapa yang ngajarin jadi jarang loh kita bisa ketemu anak muda enggak sih ya yang sedalem kamu laut kali ya dalem iya masalah gak terlalu dalem aja sih laut kali ya dalem pemikirannya siapa dulu pacarnya aduh pacarnya juga panculin lagi iya oh ya udah berarti jawabannya itu iya karena siapa yang ada di sampingmu itu sih kayak aku bilang siapa yang ada di sampingmu nanti menentukan akan jadi apa dirimu setuju dan alhamdulillah aku ya dari keluarga yang ayah bunda ya kita gak usah munafik musisi ternama gitu ya tapi gimana caranya aku bisa memanfaatkan itu gitu ya ya minimal aku nanti gak sukses amit amit ya tapi minimal aku juga bisa harus seperti mereka wawasan yang dalam menghargai dalam ilmu itu sih dalam menambar manfaat itu sih oke benihnya kayaknya udah bagus tinggal nantinya gimana gitu iya tinggal disiram apa enggak makan apa enggak ketika dia tumbuh selalu ada dua sisi dalam segala hal ya tadi kan juga dulu bilang yang aku pengen tau sebagai bintang-bintang populer apa menurut kalian downside-nya atau kerugian dari menjadi orang yang dikenal orang sebegitu banyak kalo benefit-nya kan udah sering dibicarakan apa ya mungkin hal yang hal kecil aja tuh akan menjadi perhatian gitu buat banyak orang misalnya kita nih contohnya naruh sendok salah aja akan dibicarakan atau cara kita jalan cara kita berbicara aja pasti akan menjadi pusat perhatian cuman kan balik lagi kan setiap hal tuh pasti ada resiko sih kak jadi yang namanya pekerjaan apalagi kayak misalnya aku di beberapa adegan mungkin sekarang kan aku udah udah gak mau ngambil peran yang mungkin agak berlebihan gitu misalnya salah satu contoh romance drama jaman sekarang kan di Indonesia mungkin banyak scene kissing atau segala macam nah kemarin tuh tiba-tiba tercetus aja di pikiranku untuk menolak adegan kissing gitu kenapa? karena itu tanggung jawabnya besar banget gitu buat aku kedepannya buat publik apa khususnya untuk keluarga aku sih gitu bukan hanya pasangan aja tapi nanti misalnya anakku nanti misalnya kayak aku udah punya anak menonton ibunya seperti itu kan pasti akan berdaya tanya segala macem jadi memang ya apa yang kita lakuin di dunia entertain tuh bener-bener harus dipikirin sih dua kali gitu supaya gak jadi bumerang nanti ke depannya gitu sih aku setuju sama apa kata Tissa dan sebetulnya in any ya pilihan tuh tetep ada di tangan kita setuju kita gak bisa ngelarang orang untuk ayo dong lu ikut gue biar lu gak dosa atau segala macem gak bisa itu kan pilihan cuman back then masuk ke aku pribadi ya aku memilih untuk itu iya dan orang harus menghargai pilihan itu sebagaimana kita menghargai pilihan orang lain iya dong gak apa-apa sih kalo misal orang mau itu luar biasa ya luar biasa ya luar biasa ya kamu juga loh kalian tuh pasangan luar biasa aku tuh gak kuku ga nana gitu aku tuh udah harus dipijit nih pegel ya kayak gini Duh Tissa thank you banget untuk keceriaan yang dibagi di belakang thank you so much kak bersama Bazar senang sekali thank you so much Bazar semoga bulan ramadhan ini menjadi berkat amin 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 dan ditumbuh selalu prestasi dan kabar bahagianya amin ya Allah amin buat teman-teman yang menyaksikan juga terima kasih banyak jangan lupa kalo mau janjian menikmati menu iftar ya colek-colek kita kita akan temenin ya Joyous Iftar Celebration di Intercontinental Jakarta Kondok Indah gitu kan hmm kita akan lanjutkan dessert kita dulu yang lain gak boleh nonton karena makannya mau agak rakusan bye everyone 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 bye everyone